Pemerintah negara Irlandia, Norwegia, dan Spanyol secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Demikian Anadolu melaporkan pada Selasa 28 Mei 2024. Menteri Luar Negeri Irlandia Mikhail Martin mengatakan, keputusan pemerintah hari ini mengesahkan pembentukan hubungan diplomatik penuh dengan negara Palestina. Pengakuan terhadap Palestina bukanlah akhir dari sebuah proses. Ini adalah permulaan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan perkembangan terkait pengakuan negara Palestina. Ini adalah keputusan bersejarah yang memiliki satu tujuan, untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Sementara Menteri Luar Negeri Spanyol Jos Manuel Alvarez mengatakan, Kami mengakui Palestina, karena ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika ditanya bagaimana ia akan menanggapi serangan diplomatik Israel baru-baru ini terhadap Spanyol, Alvarez mengatakan kepada wartawan bahwa Spanyol akan memberikan respon yang terkoordinasi, tenang, dan tegas bersama dengan Norwegia dan Irlandia. Pada hari yang sama, pengakuan Norwegia diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol dalam sebuah pernyataan. Hari ini, ketika Norwegia secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara, merupakan tonggak sejarah dalam hubungan antara Norwegia dan Palestina. Dari Jakarta, Minan News melaporkan.